Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihfan fidin yang dirahmati wa ta'ala Dalam kehidupan kita pernah atau sering Mendengar kalimat buduh dan pinter Banyak orang yang membedakan dengan berbagai macam Cara atau dasar-dasar pembedaan Salah satu perbedaan antara orang yang pinter dengan orang yang buduh Adalah orang pinter itu berkata dan berbuat berdasarkan ilmu Sedangkan orang buduh itu adalah orang yang berkata dan berbuat berdasarkan naso Contoh ada dua orang namanya A dan namanya B Keduanya sedang mengaji di guru yang sama Bahkan tempat duduknya berjajaran satu dengan yang lainnya Ketika sang guru menjelaskan tentang infak sodakok Sang guru berkata bahwa Layangkusun malubisod takotid Tidaklah harta itu berkurangkan naso takok Bahkan akan bertambah Akan bertambah dan akan bertambah Kemudian si A tadi Menginfalkan sebagian Dari hartanya karena yakin dengan ilmu yang barusan diterima Bahwa hartanya tidak akan berkurang karena disodakokan Sedangkan si B belum paham ilmu yang diterima tadi Sehingga dia masih berperilaku pelik Berperilaku bagil Dia punya anggapan bahwa harta itu kalau disodakkan nyatanya adalah berkurang Maka si A di namakan orang yang pintar Karena dia berperilaku berdasarkan ilmu Ilmunya adalah sodakok itu tidak mengurangi harta Tetapi akan menambah harta Di dalam pada ilmu yang diterima dari Nabi Bahwa Nabi adalah orang yang Benar dan dibenarkan Beliau berkata bukan berdasarkan naso Tapi berdasarkan wahyu Dan tidaklah Nabi itu berkata-kata berdasarkan nasonya Tetapi berdasarkan pada wahyu yang diterima kepada beliau Sedangkan si B adalah orang yang bodoh Kenapa? Karena tidak percaya dengan ilmu yang datang dari Nabi Nasonya masih timbul namanya kebahilan Dia hanya melihat pada nohirnya Tidak melihat pada hakikatnya Makanya bagi siapapun yang masih bodoh Mari kita belajar Supaya kita menjadi orang-orang yang pintar Apapun yang kita kerjakan Yang masih berdakan nafsu Mari kita usahakan untuk cari ilmunya Kemudian kita berperilaku Berkata berkuat Dengan ilmu yang kita dapatkan Semoga dengan ilmu kita Kama kita akan jadi lebih baik Ikhlas istiqomah Sampai akhirnya Ditolak dan diberi Pahala yang melimpah di hadapan otala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!